Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Uni Eropa dilaporkan bakal melakukan misi pelatihan 15.000 tentara Ukraina mulai November 2022 mendatang. Dua pejabat senior Uni Eropa menyatakan pelatihan militer ini akan dimulai pada pertengahan November dan akan berlangsung di wilayah Uni Eropa. Sedangkan lokasinya akan berpusat di Polandia dan Jerman. Sebelumnya beberapa negara Uni Eropa juga telah melatih pasukan Ukraina tentang cara menggunakan senjata. Selain membantu dengan pelatihan militer, Uni Eropa juga akan memberikan tambahan dana 500 juta euro atau sekitar 7,53 triliun rupiah untuk pengiriman senjata ke Kyiv. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah pasukan senjata yang dikirim ke Ukraina, sehingga jumlah total yang akan dialokasikan menjadi 3 miliar euro atau sekitar 45,2 triliun rupiah. Dana tambahan ini juga akan mencakup biaya perbaikan dan pemeliharaan senjata yang telah dikirim ke negara tersebut. Terima kasih telah menonton!